Hari ini aku masak jamu lagi karena badanku sudah rasa demam, pilek, dan aku rasa gak enak lah badanku semua karena udah berapa hari gak minum jamu dan sepertinya kolesterolku naik, tubuh gula daraku naik, jadi aku harus antisipasi kembali dengan membuat jamu 16 rupa, tradisional, wedang jahe 16 rupa Nah kalau ini nanti sudah mendidih, aku akan masukkan ke dalam 4 gelas karena isi rumah sekarang ini hanya ada 4 orang jadi 4 gelas, jadi harus aku minum karena 2 anakku jauh dirantau orang ini kalau sudah mendidih nah kalau sudah mendidih dia barulah kita minumkan dengan aku minum ini setidaknya keluarga ku terhindar dari Corona amin puji Tuhan jangan sampai Corona melanda ya berkat inilah karena ini adalah minuman tradisional yang semua orang yang semua orang bisa buat asal saja rajin membuatnya dan perlu diketahui juga bahan-bahannya memang ya agak sedikit mahal lah namun saya selalu membuat stok untuk 1 bulan kalau untuk jahe saya dalam 1 bulan membutuhkan sekitar 5 kg jahe 5 kg kunyit jahenya itu ada 2 macam jahe merah 5 kg jahe putih 5 kg serenya itu waduh kalau serenya nggak bisa dibilang mungkin ada juga sekitar 5 kg kali ya dan daun kunyit itu dia mainnya per lembar belinya dan kapulaga ini 1 kg bisa sampai 400 ribu dan 1 kg itu cukup banyak ya bisa untuk 2 bulan ketumbar ketumbar saya selalu belinya 1 kg saja untuk 1 bulan cengkeh cengkehnya saya buat sampai sekitar 1 kg lah 1 bulan nah terus kayu manis nah kayu manis ini sekilonya sekitar berapa ya 110 ribu jadi kalau aku beli bahan jamu untuk 1 bulan kami mengkonsumsinya sekitar 1 juta setengah kawanku teruk juga tapi nggak apa-apalah daripada aku beli obat-obat herbal lainnya yang aku harus keluar uang lebih besar lagi seperti waktu itu aku harus keluar uang sampai 4,5 juta per bulan dan ternyata hasilnya ya biasa-biasa saja dan jauh berbeda dengan aku mau minum jamu jadi jangan lupa teman-teman konsum silah jamu buat sendiri nggak mesti harus beli kok tapi kalau mau beli sama saya silahkan saya memang menjualnya 1 botol saya jual itu sekitaran 20-25 tergantung miliknya dan saya akan mengasihkan kepada teman-teman yang untuk membeli sama saya itu sari patinya nah ini yang pertama dibuat ya kan ya keuntungan saya cuma ya ini bisa direbus dua kali jadi ya sisanya bisa untuk saya minum sekeluarga untuk satu minggu oke teman-teman ini akan saya seduh dan saya akan menyaringnya 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 seperti ini teman nah ini dan kita minumnya untuk semalam itu sebanyak 4 gelas ini ya ini untuk satu orang satu itu tapi kalau bagi yang baru memulai untuk mencobanya itu minimal dua kali sehari tapi kalau sudah rutin sampai berbulan-bulan seperti kayak kami ini sehari itu cukup minum cuma satu gelas saja jadi kalau buat ini sebenarnya teman-teman karena saya belum terlalu komersil ya setidak-setidaknya balik-balik modal lah tidak merugikan saya dan tidak juga apa membuat saya untung besar ya namun ya puji Tuhan setidaknya dengan saya rajin membuat jamu ini ini nah ini teman-teman nih sisanya ini nanti ini kan nah ini sisanya nanti saya masukkan ke dalam botol saya masukkan ke dalam kulkas jadi memang sedikit sekali kalau untuk segini ini saya habis menghabiskan dana sekitar 150 ribu lebih dan hasil yang saya dapat untuk botolnya tuh dalam satu panci ini hanya dapat sekitar 10 botol ya hitung sendirilah kalau saya jual misalnya 10 botol untuk dari ini dua kali masak gitu 10 botol dapatnya ya kalau dikalikan ya ini untung-untung sekitar 50 ribu apa 40 ribu lah kurang lebih kayak gitu lah kalau sekali buat nah capeknya membuat ini tangan sampai kuning nih namun saya tidak berbohong dengan saya membuat ini jamu sayang selama ini tangan saya sering tidak bisa mengupas bawang saya sudah bisa mengupas bawang sebanyak apapun bawang saya kupas tangan saya tidak bengkok lagi dan teman-teman untuk membuktikan sesuatu itu berhasil atau tidaknya ke tubuh kita membuat kita sehat atau tidak Anda harus rajin meminumnya setiap hari karena dalam satu atau dua bulan Anda sudah bisa membuktikan hasilnya oke demikian cerita dari saya lebih kurangnya saya minta maaf bagi yang tidak suka jamu tidak usah ditonton ya bagi yang suka silahkan like dan subscribe ya videoku ini terima kasih Tuhan memberkati saya sehat sekitar selalu amin